Intro Wali kota Jakarta Selatan Trikurniadi menguguhkan 391 petugas PPSU Kecamatan Cilanda Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2018 Penguguhan ini berlangsung dalam apel PPSU yang digelar di lahan Ex Kbalik kerajinan RAH Kartini Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 15 Februari 2018 dan turut dihadiri oleh Kecamatan Cilandak Tomi Fudiantoro Kabak PKLH Jakarta Selatan Bambang Eko Prabowo, Kabak Umum Jakarta Selatan Kelik Sustanto, dan juga para instansi terkait lainnya Dalam penguguhannya Wali kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan adanya PPSU yang telah diguguhan ini tentunya akan membuat lingkungan Kecamatan Cilandak selalu bersih dan terjaga keasriannya Trikurniadi mengingatkan kepada para PPSU bahwa Jakarta Selatan akan menghadapi penilaian pantau kedua Adipura Trikurniadi meminta agar PPSU selalu bekerja maksimal dan bersinergi dengan pasukan lainnya baik pasukan kuning, biru, ataupun hijau Dalam apel kali ini Wali kota Jakarta Selatan Trikurniadi menyerahkan secara simbolik kontrak kerja kepada masing-masing perwakilan PPSU di lima kelurahan dan juga diserahkan secara simbolis kunci gerobak motor kepada lurah Pondok Labung Saya berharap dengan sudah ditandatasi kontrak sebanyak 391 orang membuat Jakarta jadi bersih khususnya Kecamatan Cilandak jadi bersih dan kita akan menghadapi penilaian pantau dua Adipura Saya berharap dengan dilakuan yang perempuan ini semangat kerja yang tinggi wilayahnya bersih tidak ada lagi yang tercecar sama terdekatan saluran-saluran juga harus bersih demikian juga dari kebersihan Saya berharap keperjadian kelurahan tolong kerja mereka diawasi diberi petunjuk diapelkan ke dalam pagi sehingga pekerjaan itu tidak sia-sia Dari Kecamatan Cilandak Tim Liputan Gominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!